mengagungkan syiar-syiarnya Allah siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah maka sesungguhnya itu keluar dari kolbu yang bertakwa artinya orang itu orang bertakwa termasuk syiarnya Allah adalah Rasulullah SAW risalah yang Rasul bawa maka ketika kita menshiarkan Rasulullah SAW berarti menshiarkan dakwahnya Rasul menshiarkan syariatnya Allah menshiarkan keagungan Allah Ta'ala قُلْ إِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ jadi kita sama-sama insyaallah kita agungkan syiar tasyakur bi mauludin Nabi SAW jika ada orang yang kemudian mereka tidak suka dengan tasyakur bi mauludin Nabi SAW yang dilakukan oleh kaum muslimin mayoritas di dunia lantas kemudian mereka bertanya dalil maka kita sampaikan kepada mereka apakah mereka senang jika kelahiran anaknya di dunia ini bagi orang tua yang mengharapkan memiliki anak keturunan lantas mereka memiliki anak pada saat lahir anaknya apakah mereka tidak senang tentu setiap orang tua umumnya mereka akan merasa senang dan bahagia dengan kelahiran putera-putrinya padahal kita belum tahu bagaimana nasib si anak di masa berikutnya di saat dewasa apakah dia akan menjadi orang bertakwa kepada Allah atau justru akan menjadi ahli maksiat tapi ketika anak itu diakhirkan kita begitu bahagia dan senang bahkan bukan hanya orang tuanya keluarga dan kerabat serta teman-teman pun ikut bahagia lantas bagaimana dengan kelahiran baginda Nabi SAW bagaimana mungkin kita tidak senang untuk merayakannya bagaimana mungkin kita tidak mensyukurinya sedangkan Allah berfirman katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu dengan ilmunya Allah dan dengan diutusnya engkau kepada mereka maka hendaknya dengan dua keagungan ini mereka berbahagia mereka merasa senang bersuka cita maka bersuka cita kita atas kelahiran Rasul SAW sebagaimana ayat tersebut seorang yang kafir saja Abu Lahab ini hadith yang otentik Abu Lahab yang kafir saja setiap hari Senin diringankan dihentikan siksa kuburnya berkat apa wasilah apa wasilah ketika Nabi Muhammad Ibn Abdullah dilahirkan kemudian pembantunya budak beliannya fuwaibah al-aslamiyah itu merasa gembira berjingkrak-jingkrak lantas Abu Lahab bertanya hai suwaibah apa yang kau lakukan kenapa kau yang gembira seperti itu sampai berjingkrak-jingkrak wahai tuanku ini anakmu telah lahir yakni keponakan yang dimaksud karena yang lahir laki-laki dalam keluarga besar itu itu sangat ditunggu untuk menjadi penerus nasab anak laki-laki dari keluarga Anda telah lahir wahai tuanku maka Abu Lahab merasa senang pada saat itu ada anak laki-laki lahir di keluarga besarnya maka kemudian karena suwaibah ini begitu gembira dan Abu Lahab juga bengembira Abu Lahab memerdekakan suwaibah al-aslamiyah tapi dengan syarat wahai suwaibah aku merdekakan kamu sebagai bentuk syukurku atas kelahiran anak laki-laki ini di keluarga ku tapi dengan syarat susuilah dia maka sebelum Sayyidah Halimah as-sa'diyah menyusui terlebih dulu yang menyusui itu ibunya Rasul sendiri juga kemudian Sayyidah suwaibah al-aslamiyah maka dengan sebab ini Abu Lahab diringankan setiap hari senin yakni hari kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. diringankan siksa kuburnya karena sebab itu bagaimana dengan kita kita yang bergembira setiap saat dengan dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad s.a.w. dan surga dijanjikan bagi Rasulullah yang lebih dulu masuk ke dalamnya serta umatnya bahkan Nabi-Nabi terdahulu diperintahkan menunggu dilarang masuk ke dalam surga sebelum seluruh umat Nabi Muhammad s.a.w. yang mengikutinya masuk ke dalam surga jadi begitu mulianya umat Nabi Muhammad sehingga ada keterangan ulama'u umati keambiyai Bani Israel kedudukan ulama' dari kalangan umatku itu bagaikan para Nabi terdahulu dari kalangan Bani Israel hanya saja sudah tertutup pintu kenabian dan kerosulan andaikan tidak ditutup pintu kenabian dan kerosulan maka pasti umatnya Nabi Muhammad banyak yang menjadi Nabi dan Rasul juga melanjutkan kerosulannya tapi tidak ada Nabi dan Rasul sepeninggal beliau jadi siapa pewarisnya ahlul baik yang mewarisi darahnya ahlul baik juga yang mewarisi dakwah dan semangat Rasulnya juga ulama' yang mewarisi ilmu dan kesolehan Rasulullah s.a.w. maka ketika ulama ini adalah pewaris Rasul pewaris para Rasul pewaris para Nabi al-ulama'u warfatul ambiya al-ulama'u umana'ur rasuli para ulama' adalah pewaris para Nabi dan para ulama' adalah kepercayaan para Rasul selamat menikmati